saya ini sama ibuku itu sudah ada perjanjian bahwa saya ini tidak akan selalu dalam keadaan dalam keadaan apa saya tidak akan berkhianat mengkhianati perjanjian saya nangis nangis ketuanya pemimpin sambil nangis dia bilang dalam keadaan seperti ini kamu masih belum atau masih tidak mengkhianati perjanjian di umum sementara saya padahal saya ini sudah mengkhianati perjanjian saya dengan Tuhan selama sekian puluh tahun ketua perampok itu taubat pada akhir laguannya laporan kamu ini adalah pimpinan kami dalam merampokan dalam merampok maka kalau kamu taubat ya kita taubat kemudian kemudian mereka kembalikan apa yang sudah mereka ambil dari siaran mereka dari rombongan dan merekalah orang-orang pertama kali yang taubat dihadapan sehku khadir dan ini mungkin yang menjadi pelajaran yang dapat kita berikan dari bahwa memang sebagian masyarakat itu memiliki tradisi bahwa mereka itu akan selalu mengikuti pimpinannya penguasannya atau rajai nah makanya hal inilah yang menjadikan wali soma itu dalam metode dakwah mereka yang mereka islamkan itu ya bukan orang-orang bawah dulu tapi sebaliknya yang mereka islamkan itu adalah atasan-atasan mereka pimpinan-pimpinan mereka raja-raja mereka terlebih dahulu makanya ketika raja-raja mereka islam terlebih dahulu ya maka setelah itu gampang rakyat mereka pasti akan berat